Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan selamat datang di channel youtube belajar gambar Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita sedikit tentang sandal jepit Sandal bila yang sampai terdengar rasulullah dari syurga Dan video ini kami buat untuk menyambut hari raya iddul adha yang akan jatuh Pada tanggal 20 Juli 2021 Oke Langsung saja Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah Seseorang yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW Yang didaulat untuk mengumandangkan azan untuk pertama kalinya Ia mempunyai ciri khas bertubuh hitam dan bersuara lantang Karena masuk Islam ia disiksa berkali-kali oleh majikannya Umayyah bin Khalaf Hingga akhirnya penyiksaan yang dilakukan diketahui oleh sahabatnya Abu Bakar Abu Bakar kemudian memerdekakan Bilal bin Rabah Dengan membayar tebusan yang lebih tinggi dari harganya Bilal Siapa yang mengira bahwa mantan budak ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Nabi Muhammad SAW Bahkan oleh Rasulullah telah digaransi masuk surga Diceritakan bahwa selepas sholat subuh berjamaah Rasulullah memanggil Bilal dan bertanya kepadanya Katakanlah kepadaku Apa amalanmu yang paling besar pahalanya Yang kau kerjakan dalam Islam Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di surga Suara sandal Bilal bin Rabah Terdengar oleh Rasulullah ketika ia berada di surga pada malam Israq Mirats Setiap aku berwudu Kapanpun itu Baik siang maupun malam Aku selalu melakukan sholat dengan wudu tersebut Jawab Bilal Jadi Bilal merupakan orang yang selalu menjaga kesehariannya dengan berwudu Setiap wudunya itu batal Maka ia akan berwudu lagi Kemudian melakukan sholat dua rokaat setelah wudu tersebut Ternyata karena amalan tersebut Bilal menjadi istimewa Konsistennya Bilal menjaga kesuciannya dengan berwudu Membuat suara sandalnya Terdengar oleh Rasulullah di surga Hal ini membuktikan bahwa apa yang ia lakukan Dirizai oleh Allah SWT Zaman sekarang kita hanya berwudu untuk mensucikan diri dari hadas kecil Ketika hendak melaksanakan sholat Di luar sholat kita serang sekali berwudu atau menjaga wudu kita Padahal dengan berwudu kita menjaga kesucian badan dan hati Serta pikiran kita Oke Itu tadi sepenggal cerita Sandal Bilal bin Rabah yang terdengar Rasulullah Hingga di surga Atau di surga Terima kasih telah menonton!